Balik lagi di channel Tengka Tros, yoyoy. Di episode kali ini, gue mau nge-review motor custom. Tapi nge-review-nya agak beda, cuy. Sebab kali ini, gue mau nge-review motor custom yang bertebaran di sosial media. Nanti di situ gue bakal buka speknya yang gue tau ya, yang keliatan juga di foto-foto atau di video pendeknya. Mungkin motor-motor itu bisa jadi referensi kalian untuk nge-modif motor kalian. Nah, di episode kali ini, gue akan ngebahas dua motor. Dan kedua motor itu mewakili, satu itu ada motor Matic, dan yang satunya lagi itu ada motor batangan. Nah, motor apa yang menurut gue unik dan berhasil muncul di feed gue? Langsung aja kita bahas motor yang pertama ini. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum gue mulai bahas motor yang pertama, gue mau nge-nge tau ke kalian bahwa kalau kalian punya motor yang unik, atau temen kalian punya motor yang unik, atau kalian lagi searching-searching di internet gitu ya, lagi browsing, terus ketemu motor yang unik, kalian bisa banget kirimin referensi atau foto tersebut ke Instagram gue. Caranya gampang, kalian tinggal tag ke gue aja, dan dikasih hashtag Rotom Ateng. Pake X ya belakangnya, Ateng. Nanti motor-motor yang udah masuk bakal gue liat, dan yang paling unik-unik bakal gue bikinin videonya. Kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita masuk ke motor atau Rotom. Cie, motor kalau dibantu jadi Rotom. Rotom yang pertama. Motor yang pertama ini gue ketemu di explore gue, itu muncul, awalnya gue pikir ini kayak motor yang one of the kind gitu, yang mungkin dari motor Cina, apa dari motor apa gitu ya. Tapi setelah gue buka, ternyata motor ini dari Honda Spicy cuy. Gimana Honda Spicy ini, setau gue sih udah nggak diproduksi lagi gitu cuy. Spicy. Kan spicy dong. Spicy. Eh, apa? Spicy. Ya, langsung aja ya. Kita liat videonya dulu nih. Salah satu videonya gue ambil dari akun Instagram-nya Kemal. M. Kemalm. Ya, ini kayaknya Kemalem owner-nya nih. Oke, kita liat ya. Oke, itu dia videonya. Simple aja sih ya. Sebenernya owner-nya lagi naik motornya, disukir dari samping gitu kan ya. Seperti kalian liat, itu motornya sebenernya simple banget. Nah, gue pengen mulai nih ngebahas spek-spek ubahan yang udah dilakukan di motor spicy ini. Bener ya? Oke. Langsung, ini gue liat dulu di feed Instagram. Kok di feed sih? Di akunnya. Jadi, akunnya itu namanya spicycube. Nah, ya kan? Jadi, owner-nya itu bikinin akun khusus cuy buat motornya gitu. Ya, lucu banget ya. Ini ada satu foto yang tampak samping. Nah, nanti gue bakal kasih liat nih kalian. Oke, pertama kita bahas dari kaki-kakinya dulu nih cuy ya. Yang bikin motor ini menarik sebenernya itu menurut gue ada dari dua aspek cuy. Yang pertama ada di bagian roda-rodanya dan yang kedua ada di pemilihan atau pengecatan bodi-bodinya cuy. Kenapa? Nanti kita bahas. Pertama, dari rodanya dulu. Kalau gue perhatiin, Honda spicy ini sebenernya aslinya itu menganut pelek ring 14 cuy. Kayak kebanyakan motor-motor metik yang di era-era tahun 2015-an gitu cuy ya. Jarang banget tuh tahun 2010-2015 motor metik yang ringnya tuh ring 12 gitu cuy. Nah, motor ini udah diganti velgnya. Ini menggunakan velg ring 12. Kayaknya ini pake Honda Scoopy ya. Honda Scoopy yang baru. Karena kemarin gue juga sempat-sempat liat velgnya. Ini kan lagi muter ya kondisinya. Itu pas berhenti tuh kayak palangannya model Honda Scoopy gitu cuy. Nah, dengan penggunaan ring 12 di downgrade gitu velgnya ya. Otomatis bannya harus di-upsize gitu cuy. Harus pake profil yang lebih tebal. Dan menurut gue, ukuran atau pilihan ban yang dipake di motor ini udah kece banget cuy. Terus, kita masuk ke bagian yang sebenernya detail-detail sih ya. Misalnya kayak bagian sparkboard depan. Sparkboard depan ini untuk nambah aksen aksesoris pemanis, itu dipasangin juga kayak semacam mata kucingnya gitu cuy disini cuy. Nah, keliatan ya. Sebenernya simpel aja sih, mau dipasangin apa enggak, enggak terlalu ngaruh. Cuman, karena konsepnya emang udah kena banget targetnya gitu ya. Jadi, aksesoris kecil ini jadi keliatan sangat berpengaruh juga pada akhirnya gitu. Di samping sini, ada logo Honda. Gue enggak tau nih, emblem atau stiker ya. Dan di bagian bodi depan, nah ini juga yang bikin si spicy. Apa sih bilangnya? Spacy. Spacy. Ini juga yang bikin si spicy jadi keliatan beda banget. Kenapa? Karena kalau kalian lihat bagian bodi depan, khususnya bagian ini, nah yang gue tandain ini tuh aslinya, itu lampu cuy. Gitu loh. Gue lupa deh, itu antara lampu utama atau lampu sen. Kayaknya lampu sen sama lampu kecil ya. Jadi memang lampu sen atau lampu kecilnya itu gede banget posisinya ada di bagian tameng depan. Tapi di motor ini, biar keliatan kayak simple banget gitu ya, bagian itu jadi dicet selaras warnanya dengan bagian bodi lainnya yang warna putih gitu cuy. Lalu untuk urusan lampu sennya sendiri, ini posisinya dirubah. Jadi kecil, kalau kalian lihat, nah ini di bawah batok lampu ya, bagian yang gue lingkarin, itu yang kecil itu adalah lampu sennya cuy. Gue gak tau nih, pake lampu sen apaan, produk aftermarket kah, atau apa gitu ya, atau copotan dari motor apa. Tapi menurut gue, langkah ngeputihin bagian tameng depan itu, impactnya besar banget sih di motor ini. Motor ini jadi keliatan kayak, kayak bener-bener kayak udah bukan spesie lagi, bener? Spesie lagi gitu loh cuy. Oke, lanjut ke bagian atas, batok lampu, ya ini kayaknya masih pake bawahan standarnya, cuman di bagian atas batok lampunya itu yang keliatan banget, disini dipasangin windscreen ya. Ini dipasangin windscreen gitu, atau visor gitu cuy. Dan visornya ini warnanya orange, jadi outstanding banget di bagian headlamp, dimana udah gitu, kalo di motor kan paling tinggi itu kan di bagian batok ya. Jadi kalo misalnya udah dipasangin windscreen gini, atau visor itu jadi keliatan banget, langsung mencolok banget gitu. Dan dipasangin juga sesuari seperti kaca spion, masih pake karena ini motor harian mungkin ya, tapi kaca spionnya dipilih produk aftermarket yang krum-kruman gitu cuy. Jadi klasiknya tetep dapet, atau retronya tetep dapet. Lanjut ke bagian bodi, kalo untuk di bagian bodi tengah, gak banyak sih yang bisa gue bahas ya. Nah di bagian belakang, ini menurut gue kece banget nih cuy. Ada satu bagian, dimana bodi sampingnya itu, dikasih stiker ala-ala JDM gitu ya. Stiker-stiker huruf Jepang gitu. Terus ada tulisannya juga di bawahnya Honda gitu. Simple sih. Ini gue gak tau stiker, gak tau cat ya. Tapi gue rasa sih ini stiker. Eh, tapi gue tau juga ya. Ya pokoknya itulah intinya ya. Gitu. Oh iya, finishing terakhir. Bagian terakhir yang bikin motor ini, keliatan beda banget. Yaitu pemilihan deck atau bagian bodi kasarnya di motor spesi ini. Bener ya? Yang bikin menarik di motor ini, adalah bodi deck atau bodi mentahnya yang aslinya warna hitam, itu udah dirubah jadi warna merah marun cuy. Dan, gak sampai disitu aja. Dibuat senada juga dengan warna jognya. Yang dipilih juga warna merah marun. Jadi motor ini jadi keliatan. Gak terlalu Jepang. Karena standarnya itu warna hitam ya. Kalau dibiarin tetap warna hitam jadi kayak, yaudah, kayak standar aja. Cuma ganti warna bodi utamanya doang gitu. Tapi karena ini dibungkus dengan warna merah marun, jadinya keliatan lebih eksklusif lagi gitu cuy. Selebihnya, permainan detail-detail, gue pikir juga bikin motor ini keliatan lebih clean, lebih bersih gitu ya. Pertama, di bagian shock breaker depan ini, itu dipoles atau di chrome, gue gak tau ya. Terus bagian fileknya sendiri juga dipilih yang warna silver. Ini karena kondisinya lagi muter. Kayaknya sini warna chrome-chromean juga. Terus, di bagian spion tadi yang udah di chrome juga, handle sampai di chrome. Bahkan untuk bagian coversivity, ini juga di chrome juga nih cuy. Jadi keliatannya clean gitu. Oke cuy, sekarang kita mau lihat beberapa video-video yang ada di akun Instagramnya Specy. Ya, ban ini keliatan banget nih ya. Cukup bulky. Walaupun di sini gak terlalu keliatan mungkin, karena posisi ban itu kan kalau di video ada di bawah. Tapi nih, kalau kalian lihat aslinya, harusnya udah cukup gemuk gitu cuy dimensinya bannya. dibandingin kalau pakai velg ring 14. Oke, bentar nih. Ada satu bagian nih ya, yang mau gue bahas. Jadi, kalau misalnya kalian lihat, ini ada emblem di bagian bodi depan. Di video ini ya. Gue gak tau realnya masih pakai emblem itu atau enggak. Nah, ini di bagian depan kalau misalnya kalian lihat. Nah, ini kan keliatan banget nih ya. Ada emblem kecil. Nah, emblem itu sebenarnya, kalau gak salah itu diambil dari punya Honda C70. Aslinya. Gue lupa deh, ini emblem buat bagian mananya gitu. Tapi ini, seingat gue buat Honda C70 atau Honda-Honda Bebek Jadul gitu cuy. Ya, ada cutting stickernya. Terus ada logo samping. Ya, ini lading lagi dari samping. Ya, keren. Oke sih. Dari depan oke, dari belakang oke. Bagian belakangnya emang si, spesie ini agak lancip-lancip gitu cuy ya. Karena emang, motornya sebenarnya emang, ngejarnya futuristik mungkin waktu awal diluncurin. Nah, ini ada satu foto lagi, tampak kanan. Ini keren sih ya, simple banget. Fotonya juga cakep. Kenalpotnya nih, kalau yang di foto ini masih pakai standar, cuman bagian cover kenalpotnya itu di cat putih. Oke, jadi itu kurang lebih ya, alesan gue kenapa ngangkat si spesie ini. Karena menurut gue, ya ubahannya simple. Terus si owner juga bisa ngebaca karakternya motor ini gitu, seperti apa. Dan bisa ngemodif bagian lampu depannya itu, atau bagian lampu sen depannya itu, dibikin polos gitu aja. Jadi kelihatan bener-bener motor ini jadi kayak ala-ala JDM gitu cuy ya. Modif nggak harus mahal-mahal, nggak harus potong sasis, nggak harus rombak sana-sini, nggak harus rombak sasis. Kalau misalnya emang kalian udah tahu, mau dijadiin seperti apa, dan kalian juga paham karakter motor kalian seperti apa gitu ya. Dengan ubahan-ubahan yang simple aja, tapi terkonsep, motor kalian juga pasti bakal bisa jadi oke banget gitu cuy. Oke, cukup ya untuk yang si spasi ini. Bener kan spasi? Spasi. Salah lagi. Spasi ini. Kita mau masuk berikutnya, motor kedua. Oke, kita masuk ke motor kedua. Alright, kita masuk ke motor yang kedua nih cuy ya. Motor ini gue pilih, atau gue bahas, karena menurut gue motor ini punya proporsional yang oke banget nih cuy. Ini motornya dari motor batangan, gue pernah ngeliat ya di Instagramnya dia, ownernya ini. Ini ownernya ngomong-ngomong namanya Ilham Maulana. Itu ada satu foto di mana motor ini lagi riding bareng, kalau nggak salah sama Triumph atau sama Interceptor gitu ya, pokoknya sama motor 600cc gitu cuy. Itu dimensinya dilihat di foto itu, itu mirip banget cuy. Gokil. Gue pikir itu Triumph awalnya. Dan ketika gue ngasih liat ke tim gue gitu ya, beberapa juga nyangkanya itu awalnya Triumph gitu cuy. Tapi, ternyata bukan. Nah, penasaran? Langsung aja. Ini gue mau kasih liat dulu profilnya ya. Kita liat profilnya. Ya, itu dia motornya cuy. Basicnya dari Kawasaki W175. Tapi entah kenapa, gue liat di foto-fotonya ownernya ini ya, itu kayak dimensinya itu hampir mirip sama Triumph atau Interceptor gitu cuy. Nah, gue langsung aja. Ini gue mau liat profil Instagramnya. Di sini udah ada Ilham Maulana Personal Blog. Motornya Kawasaki W175 Scrambler. Ini kayaknya dia baru ganti warna deh. Jadi, kalau kalian liat di bagian atas ini ya, si Instagramnya, itu motornya ada beberapa foto yang dipin itu warna kuning. Tapi, di foto terakhirnya itu warnanya hijau. Jadi, kayaknya nggak lama kemarin itu dia habis ganti warna gitu cuy. Oke, gue akan pilih satu foto ini ya. Ini motornya emang bergaya Scrambler. Pertama, diliat dari bagian kayak kakinya ini cuy. Ini menurut gue pemilihan kayak kakinya pas banget. Dan gue ngeliat di kolom komentarnya juga beberapa banyak yang nanyain masalah ukuran velg dan bannya gitu cuy ya. Nah, kalau mau gue liat di sini, velgnya itu, kalau nggak salah ya, ini ukurannya antara 215 depan dan 250 di belakang. Bisa juga sih sebenarnya pakai 3 inci ya, 300, sering 17 depan dan belakang. Cuman, kalau pakai velg belakang 3 inci, kayaknya profil bannya lebih narik dari ini sih sebenarnya cuy. Jadi, perkiraan gue itu, yang depan 215, yang belakang 250 gitu cuy. Tapi, kalau misalnya salah, silakan dikoreksi. Mungkin onernya nonton video ini. Silakan dikoreksi di kolom komentar. Karena gue juga nggak mau sotoy. Tapi, menurut perkiraan gue seperti itu. Nah, untuk bannya, ini pakai, apa ya, Corsa Cross S ya, kalau nggak salah deh. Iya, Corsa Cross S. Ukurannya yang depan ini 110 per 80 atau belakang itu 120 per 80. Karena kalau 130 itu kayaknya bakal lebih narik lagi, bakal lebih gede lagi cuy. Karena yang 130 itu pernah gue pakai di motor kamu ya, katus motorcycle. Itu pakai ban 130 dengan merk yang sama. Itu jatuhnya nggak sebesar ini sih. Lebih besar lagi. Jadi, perkiraan gue, ini 120 belakangnya. 17, 17 depan belakang. Karena si Corsa Cross S ini nggak ngeluarin yang 18 tau gue. Harganya cukup murah. Ya, harga-harga ban local door purpose lah ya. Sekitar 300 ribuan, 500 ribuan mungkin. Bergantung ukuran juga. Nah, cuman disini yang jadi note gue adalah bagian velgnya cuy. Karena bagian velgnya ini, shape-nya beda banget gitu ya. Gue nggak tahu ini pakai velg apa. Cuman, yang bikin ban ini kelihatan proper banget, itu velgnya pakai warna silver. Itu satu. Yang kedua, shape velgnya juga menurut gue oke gitu. Shape velg mungkin kalau kalian lihat, velg aluminium sama aja bentuk ya gitu ya. Tapi, sebenarnya tuh beda-beda. Ada yang U-shape, ada yang W-shape, ada yang M-shape gitu. Pokoknya macem-macem gitu cuy. Oke, itu bahas salah kayak kaki. Suspensi depan, ini masih pakai bawaan ori kayaknya ya. Kalau gue nggak salah. Ini masih pakai bawaan ori W175. Cuman, bagian tabungnya itu, nah, yang bagian sini, itu dipoles gitu cuy. Jadi, kelihatan klasiknya dapat banget. Masih di bagian kaki juga. Di bagian suspensi belakang nih, kalau gue zoom, ini ya, shock breaker belakang. Bawaan standarnya W175 itu, kalau nggak salah, 320 mm. Hampir ke 320 mm. Tapi, karena ini udah style-nya scramble, dan gue lihat, jarak roda belakang di bagian belakang motor ini, agak tinggi gitu ya, sama sparkboard. Kayaknya ini diganti dengan ukuran 340 mm. Ini shock breakernya dipilih juga, karena depannya udah dipoles tadi ya, shock breakernya. Yang ini udah dipoles, jadi yang belakang ini dipilih, yang ulirnya chrome gitu cuy. Mungkin biar klasiknya dapat juga. Gitu ya. Karena chrome-chrome itu identik sama yang motor klasik. Balik lagi ke depan, di sektor depan, lampu bawaan standarnya diganti, pakai produk aftermarket. Ini kayaknya udah model LED gitu ya, atau day maker istilahnya. Ukurannya 5,75 inci. Lebih kecil dibandingin yang standarnya si W, yang itu kok nggak salah, 7 inci-an. Ini satu step lebih kecil, dan batoknya itu dipilih yang warna chrome juga. Lampu sennya juga, di samping sini ya, kelihatan. Nah, tuh. Ini dipilih yang produk aftermarket, LED, dan casingnya itu juga udah chrome-chromean. Naik lagi ke bagian setang. Nah, setang ini kalau kalian lihat ya, profilnya agak tinggi cuy. Mungkin ngejar posisi duduk yang nyaman. Ini pakai setang aftermarket, namanya macam-macam sih ya, kalau gue lihat di toko online, ada yang bilang setang camar, ada yang bilang setang tracker juga. Tapi, setang tracker itu tingginya macam-macam. Ada yang mulai dari 8 cm, 10 cm, 14 cm, sampai kalau nggak salah itu 18 cm, kalau nggak salah ada yang paling tinggi itu setangnya. Mungkin ya, ini perkiraan gue doang, ini mungkin pakai yang setang tracker, yang tingginya 14 cm cuy. Di bagian setang, mungkin nggak banyak juga yang dirubah. Handle masih bawah standar. Spion pakai produk aftermarket, yang chrome modelnya bulat, karena memang identik sama motor klasik juga. Kita ke bagian belakang. Gue nggak tahu nih, jok custom atau nggak ya, tapi ini kayaknya udah pakai jok custom, cuma busa dan jahitan kulitnya udah diganti. Jadi profilnya lebih tebal gitu cuy. Biasanya jok itu ya, dibikin lebih tipis kalau ini motor custom, biar kelihatan lebih rebel gitu, lebih keren gitu kan. Tapi ini salah satu motor yang pakai jok custom, tapi busanya tebal, tapi malah makin kelihatan keren gitu ya. Jadi malah makin mirip sama kayak motor-motor triumph, atau interceptor gitu cuy ya. Bagian sparkboard depan, ini juga yang depan ini di chrome, jadi klasik banget, pun begitu dengan bagian yang belakang. Cuma di sini nggak kelihatan cuy. Bagian belakang ini emang agak panjang sparkboardnya. Nanti kita lihat di foto yang lain ya. Jadi dipakai buat boncengan, itu masih oke banget gitu loh. Buat harian masih oke, klasiknya dapet, customnya juga dapet. Terakhir yang bikin motor ini, juga makin kelihatan klasik, custom, proporsionalnya oke, dan kadang juga suka nipu gitu ya, bahwa kelihatan kayak triumph, itu adalah kenalpotnya. Nah, ini kenalpotnya, kalau kalian lihat, diaplikasiin model scrambler, di mana model scrambler itu, dia kenalpotnya ada di atas gitu cuy ya. Dan, ini dibikin dua pipa cuy. Aslinya, kalau dua pipa tuh biasanya motor dua selinder. Kalau ada empat pipa, berarti empat selinder gitu kan. Tapi si W175 ini, satu selinder. Tapi kenapa pipanya ada dua? Ya mungkin yang satu itu cuman pemanis lah gitu ya. Karena di sini kelihatan, pipa yang pertama, ini yang gue tandain ya, pipa yang pertama ini, warnanya itu udah kecoklatan. Itu tandanya memang, dia berfungsi dengan normal gitu ya. Karena, kalau udah kena panas, hujan dingin, panas lagi, panas mesin sekalian macam, kenalpot itu biasanya berubah warna. By the way, kenalpotnya pake bahan stainless ya. Jadi, bukan yang kenalpot pipa besi di krum gitu. Kalau kalian lihat pipa yang kedua, yang ini ya, yang gue tandain, nah, itu warnanya kayak, masih, baru banget gitu cuy ya. Jadi, kelihatan tuh perbedaannya. Ya menurut gue, sah-sah aja sih, namanya orang bebas-bebas aja, mau masangin kenalpotnya seperti apa gitu kan. Menurut gue, ini cukup unik sih ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue bahas di motor ini ya. Spek-spek yang kelihatan, dari foto-foto yang beredar di Instagramnya, Ilham Maulana. Nah, ini ada nih cuy, nemu gue. Tuh. Iya kan? Iya nggak? Gokil. Jadi, ini yang sebelah kiri, RE cuy. Royal Enfield. Ini Interceptor, atau GT Continental ya, gue lupa deh. Tapi dimensinya segini, dan kalian lihat yang sebelah kanannya, ini W175. Gitu. Jadi, kayak, ya emang tetap kelihatan lebih kecil sih ya. Tapi kayak, nggak kebanting banget gitu loh. Motornya tuh, kalau itu, 175 cc. berbanding 650 cc. Walaupun, kalau dilihat dari segi mesinnya, ya pasti kelihatan dimensi mesinnya jauh lebih kecil yang si W175. Tapi, si W175 ini mesinnya, kalau di foto ya, khusus untuk di foto, itu nggak kelihatan dimensinya. Kenapa? Karena warna mesinnya hitam. Jadi, jadi nggak kelihatan, gede atau kecilnya gitu kan. Sedangkan kalau kalian lihat yang si Royal Enfield ini, hat silindernya itu kan warnanya kayak polesan gitu ya. Warna mentah. Terus bagian mesinnya, kopling sebelah kiri, bagian mesin magnet juga warna krum-kruman. Dan bagian crankcase mesinnya juga warna mentahan si aluminium gitu kan. Jadi kayak, kelihatan aja gitu mesinnya gitu. Tapi kalau si W kan karena hitam, jadi nggak kelihatan cuy. Ya kalau menurut gue sih, ini kelihatan kayak agak imbang ya dimensinya gitu kan. Jalan W175, sekilas gitu di foto, lihat tuh, wih, try em nih bro. Nggak bro, sorry, W175. Oke, itu dia motor terakhir yang gue bahas di episode kali ini. Semoga dari motor pertama dan motor kedua itu bisa jadi referensi buat kalian, para pemilik Honda Speccy. Bener? Iya, betul. Honda Speccy. Dan Kawasaki W175 untuk nge-modif atau nge-custom motornya biar kelihatan lebih kece lagi sih sebenernya ya. Dan berikutnya gue akan bahas juga motor-motor unik lainnya, bisa dari sosial media manapun, bisa dari Instagram, bisa dari TikTok, yang mungkin bisa dijadiin bahan referensi buat kalian, atau cuma sekedar kita bahas aja karena motornya lucu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian punya motor yang keren, motor temen kalian, atau kalian pernah nemu, ngeliat di sosial media motornya lucu, unik, buat dibahas, kalian langsung komen aja, terus tag ke gue. Dan jangan lupa kasih hashtag Rotom Attack. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode pertama di segmen Rotom ini, alias Review Online Motor Custom. Anjay, nantikan episode Rotom berikutnya, dan seperti biasa, langsung aja gue tutup videonya, gue ateng, cabut, peace. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax